Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GUMUK PASIR Apa itu GUMUK PASIR? Saya yakin kalian sering mendengar kata ini Tapi apakah kalian benar-benar mengetahui artinya? GUMUK PASIR atau sandun merupakan bentukan alam berupa gundukan-gundukan pasir menyerupai bukit akibat pergerakan angin GUMUK PASIR merupakan sebuah bentukan alam karena proses angin disebut sebagai bentang alam eolin atau eolin morphology Angin yang membawa pasir akan membentuk bermacam-macam bentuk dan tipe GUMUK PASIR GUMUK PASIR dapat dijumpai pada daerah yang memiliki pasir sebagai material utama kecepatan angin tinggi untuk mengikis dan mengangkat butir-butir berukuran pasir dan permukaan tanah untuk tempat pengendapan pasir biasanya terbentuk di daerah arit atau daerah kering Gumuk pasir cenderung terbentuk dengan penampang tidak simetrik Jika tidak ada stabilisasi oleh vegetasi gumuk pasir cenderung bergerak ke arah angin berhembus Hal ini karena butir-butir pasir terhembus dari depan ke belakang gumuk Gerakan gumuk pasir pada umumnya kurang dari 30 meter per tahun Bentuk gumuk pasir bermacam-macam tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah dan ukuran butir-butir pasir kekuatan dan arah angin dan keadaan vegetasi Bentuk gumuk pasir pokok yang perlu dikenal adalah bentuk melintang atau transverse sabit branchan parabola parabolik dan memanjang longitudinal dune Ini adalah beberapa gambar gumuk pasir yang dijadikan sebagai tempat wisata Secara global gumuk pasir merupakan bentuk lahan bentukan asal proses angin atau ailing Bentuk lahan bentukan asal proses ini dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut Yang pertama Tersedia material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak Dua Adanya periode kering yang panjang dan tegas Yang ketiga Adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut Dan yang terakhir adalah Gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain Kalian bisa lihat di ketiga gambar ini Ini adalah gumuk pasir yang dijadikan sebagai tempat untuk berseluncur dan bersuafoto Gumuk pasir tipe barchan Barchanoid duns Kalian bisa lihat di gambar ini Ini adalah barchan dun Gumuk pasir ini bentuknya menyerupai bulan sabit dan terbentuk pada daerah yang tidak memiliki barrier Besarnya kemiringan lereng daerah yang menghadap angin lebih landai dibandingkan dengan kemiringan lereng daerah yang membelakangi angin Sehingga apabila dibuat penampang melintang tidak simetri Ketinggian gumuk pasir barchan umumnya antara 5 sampai 15 meter Kalian bisa lihat di gambar ini Gumuk pasir ini merupakan perkembangan karena proses eolin tersebut terhalangi oleh adanya beberapa tumbuhan sehingga terbentuk gumuk pasir seperti ini dan daerah yang menghadap angin lebih landai dibandingkan dengan kemiringan lereng daerah yang membelakangi angin Gumuk pasir tipe melintang atau transverse dun Gumuk pasir ini terbentuk di daerah yang tidak berpenghalang dan banyak cadangan pasirnya Bentuk gumuk pasir melintang menyerupai ombak dan tegak lurus terhadap arah angin Awalnya gumuk pasir ini mungkin hanya beberapa saja Kemudian karena proses eolin yang terus menerus maka terbentuklah bagian yang lain dan menjadi sebuah koloni Gumuk pasir ini akan berkembang menjadi bulan sabit apabila pasokan pasirnya berkurang Kalian bisa lihat di gambar ini ini adalah bentukan gumuk pasir melintang Gumuk pasir parabolik Kalian bisa lihat di gambar ini ini adalah gumuk pasir parabolik Gumuk pasir ini hampir sama dengan gumuk pasir barcan akan tetapi yang membedakan adalah arah angin Gumuk pasir parabolik arahnya berhadapan dengan datangnya angin Awalnya gumuk pasir ini berbentuk sebuah bukit dan melintang tetapi karena pasokan pasirnya berkurang maka gumuk pasir ini terus tergerus oleh angin sehingga membentuk sabit dengan bagian yang menghadap ke arah angin curam Gumuk pasir memanjang atau linear dune Kalian bisa lihat di gambar ini ini adalah linear dune Gumuk pasir ini adalah gumuk pasir yang berbentuk lurus dan sejajar satu sama lain Arah dari gumuk pasir tersebut searah dengan gerakan angin Gumuk pasir ini berkembang karena berubah di bawahnya arah angin dan terdapatnya celah di antara bentukan gumuk pasir awal sehingga celah yang ada terus menerus mengalamosi sehingga menjadi lebih lebar dan memanjang Gumuk pasir bintang atau star dune Kalian bisa lihat di kedua gambar ini gambar pertama ini adalah foto asli gumuk pasir bintang dan yang kedua adalah ilustrasinya Gumuk pasir bintang adalah gumuk pasir yang dibentuk sebagai hasil kerja angin dengan berbagai arah yang bertumbukan bentuk awalnya merupakan sebuah bukit dan di sekelilingnya berbentuk dataran sehingga proses eolin pertama kali akan terfokuskan pada bukit ini dengan tenaga angin yang datang dari berbagai sudut sehingga akan terbentuk bentuk lahan baru seperti bintang bentuk seperti ini akan hilang setelah terbentuknya bentukan baru di sekitarnya oke sekian pembahasan kita mengenai gumuk pasir semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati